Intro Ilmu tentang Najian Kaib yang diambil dari ilmu coba puno hingga saat ini diketahui masih terus dipelajari oleh mereka yang ingin mengamalkan ilmu tersebut namun begitu dari sejumlah ajian kaib pada ilmu Jawa kuno ternyata ada juga yang merupakan atau termasuk aliran ilmu kita yang kerap dipakai untuk mengelakai orang Dalam video ini ajian yang diambil dari ilmu Jawa kuno mencoba mempadu padankan aliran ikmah juga kekuatan ilmu kaib sebagai langkah awal mempelajari ilmu kaib aliran hikmah dan kejawen diambil dari buku ilmu Jawa kuno semakin semakin bahwa sumber kekuatan ilmu kaib adalah hodam namun kedua aliran tersebut berbeda mendapat mengenai pengertian hodam aliran kejawen beranggapan bahwa hodam atau perewangan adalah jenis makhluk tertentu yang memang diciptakan Tuhan untuk membantu manusia menurut paham kejawen hodam bukanlah jin dan bukanlah malaikat melainkan makhluk kaib khusus yang berfungsi menimbulkan kekuatan supranatural pada manusia sakti atau benda perbuah sedangkan aliran lima yakni meyakini bahwa hodam sebetulnya hanyalah julukan bagi jin atau malaikat yang membantu manusia pendapat ini setidaknya berdasarkan dua alasan dimana yang pertama hodam dalam bahasa arab berarti membantu penjaga atau pengawal yang mengikuti dalam bahasa arab membantu rumah tangga sopir tukar kebun dan bodikat juga bisa disebut sebagai hodam dan yang kedua bukankah dalam Al-Quran sudah diterangkan bahwa Allah hanya menciptakan hambanya dalam tiga bentuk saja yaitu malaikat manusia dan jin kalaupun ada istilah hodam maka tidak lain hanyalah nama alias untuk ketiga jenis makul tersebut seperti hanya ketan sebetulnya bukan jenis makul melainkan hanya julukan bagi jin dan manusia yang suka berbuat pejahatan saya pribadi lebih meyakini pendapat aliran hikmah karena mempunyai alasan yang kuat keajaiban yang ditimbulkan oleh ilmu kaib berbeda dengan musyijat perbedaan terutam pada prosesnya dan siapa yang menerimanya musyijat hanya diterima oleh nabi atau usul dan prosesnya tanpa perantara tidak ada perantara malaikat atau jin yang menyebabkan nabi seperti nabi musa bisa memelah lautan dan tompatnya menjadi ulang kejadian musyijat berlangsung dari perintah Allah kun faya kun musyijat tidak bisa dipelajari atau diusahakan oleh manusia termasuk nabi nabi hanya menerima dan tidak berkuasa menolak kekuasaan Allah subhanahu sedangkan keajaiban yang ditipulkan lingkungan sebenarnya adalah fungsi kodam yang sudah menyatu dengan pemilik lingkung kaib misalnya orang yang kulitnya keberjata rajap sebetulnya kulitnya diseliputi energi kaib oleh kodam sehingga senjata yang hendak menyatu kulit terhalang dan tidak bisa menembus proses ini serupa dengan atmosfer bumi yang ketika ada meteor yang jatuh maka akan mengalami gesekan hingga meteor terpakar dan habis dengan begitu masuk bumi menjadi aman dan meteor yang berjatuhan itu hancur ilmu gaib biasanya dibacari atau diusahakan usaha untuk memperoleh ilmu gaib bisa dengan kuasa wirid mantra meditasi pengisian bila ada guru dan lain-lain kodam yang menjadi ruh ilmu gaib pun berbeda-beda bergantung jenis ilmu dan siapa yang mengamalkan ilmu tersebut untuk amalan yang murni bersumber dari Al-Quran jemok kodamnya adalah mana ikan setengah ilmu jawet kebanyakan perkataan jin muslim atau non muslim tergantung siapa yang mengamalkan dan niat memiliki ilmu sebut sifat kodam ilmu gaib sebagian dari kita mungkin takut mempelajari ilmu gaib setelah tahu bahwa kekuatannya sebetulnya berasal dari makhluk haib atau kodam ketahuilah bahwa jin yang menjadi kodam suatu ilmu berbeda sifatnya dengan jin pengganggu kodam atau jin yang bersifat pasif dia tidak bisa mempengaruhi pikiran anda dan tidak bisa menampakkan diru meskipun kodam lalu mengikuti anda dia tidak akan berkomentar apapun tentang tindakan anda kodam juga tidak bisa berkomunikasi dengan anda kecuali anda menguasai ilmu untuk berkomunikasi dengan kodam jadi intinya meskipun ratusan kodam mengikuti anda anda tetap lah diri anda yang merdeka boleh melakukan apa saja sesuka hati anda tidak perlu takut dengan kodam karena kodam sepenuhnya hanya akan membantu membantu anda tanpa minta imbalan dan tidak mengganggu mengapa harus puasa dan baca mantra hakikat puasa adalah ilmu gaib adalah untuk mempermudah penyatuan kodam dengan pemilik ilmu itu hakikat puasa dalam penyakit bukan berarti tanpa puasa ilmu tidak bisa dikuasai jika ada guru sakti yang bersedia mengisi anda maka anda langsung bisa memiliki ilmu tanpa melakukan proses puasa atau ritual kekuatan hasil pengisian yang tergantung seberapa besar kesatian yang dimiliki guru anda untuk mengisi anda sedangkan jika anda puasa atau ritual sendiri maka kekuatan yang dihasilkan tergantung penghayatan dan kesungguhan anda dalam menjalani puasa atau ritual mantra mantra disini adalah sarana untuk memanggil kodam saat anda membaca mantra beberapa kodam yang sifatnya sama dengan mantra yang anda baca langsung datang menitari anda kodam kodam itu tidak bisa langsung bersatu dengan tubuh anda karena berlainan materi penyusunan tubuh jin dari api panas dan anda terbuat dari tanah netral maka agar mempermudah penyusunan kodam dengan diri anda anda harus mengosokkan perut hingga tubuh anda lemah dan terasa panas lemah lemah tubuh anda saat berpuasa juga mempermudah penyakor kodam logikanya tubuh lemah adalah karena kekuatan energi maka ada kesempatan bagi kodam untuk mengisi kekurangan energi di tubuh anda ilmu yang sudah ada pada diri anda bisa bertambah kuat dan juga bisa melemah tergantung kerajinan anda dalam merawat ilmu tersebut merawat ilmu sama artinya dengan menjaga hubungan antara kodam dan anda semakin kuat ikatan antara anda dan kodam kekuatan ilmu anda semakin kuat cara merawat suatu ilmu adalah dengan membaca mantra rutin pada waktu yang ditentukan semakin kusuk dan banyak wirid mantra maka semakin besar pula kekuatan ilmu anda bagaimana cara membuka pintu ilmu kaib jika anda termasuk orang yang sering gagal dalam mempelajari ilmu kaib atau tidak menemukan guru sakti yang bersedia mengisikan ilmu ke tubuh anda maka anda dapat 8 cara seperti ini semoga cara ini anda akan mudah menguasai ilmu kaib meskipun anda hanya belajar dari video ini jika anda tidak mengerti bahasa arab maka gunakan cara yang kedua amalan membuka ilmu kaib disebut juga amalan untuk ketajaman mata hati cara yang pertama cocok bagi yang senang dengan aliran selama 40 hari setiap selesai sholat terutama maghrib dan subuh atau ketika anda selesai sholat malam atau ngajud lakukan piring seperti ini yang pertama membaca surat al-fatekah tujuh kali ditujukan kepada nabi Muhammad kawal yang kedua membaca surat al-fatekah tujuh kali ditujukan kepada wali god haksat zamani membaca ya syedina ya rasulullah selama 30 menit dengan kusuk jika anda punya waktu maka membaca kalimat toibah la ilaha illallah 3000 kali atau semampunya dengan amalan ini hati akan terang pintu ilmu khayib akan terbuka sehingga anda akan mudah dalam memuasai termacam-macam ilmu khayib untuk cara yang kedua cocok bagi yang senang dengan aliran kejawet agar hati selalu memancarkan nur atau cahaya yang mengantarkan manusia pada posisi yang baik dan selalu beruntung dapat dipayakan dengan segala aktivitas yang bertujuan untuk membersihkan hati dengan cara itu adalah laku prihatin semisal kuasa dan melakukan ajaran para luhur untuk menggugah atau membangunkan hati melalui mantra seperti berikut anda sangun kertas anda catat bismillahirrahmanirrahim ada di syirotangi apa jalan yang pusbok hati sang yang suryo sang yang saksi biar padang padang jasmani padang sakit kesanik Allah la ilaha illallah muhammad rasulullah mantra ini dibaca pagi hari di depan rumah sembari menanti terbitnya matahari dan sore hari sambil menanti datangnya waktu maghrib dan orang-orang tua sama dulu yang mengamalkan doa padang api ini mengawalinya dengan puasa memutih selama tujuh hari memutih adalah tidak makan makanan yang berasal dari makhluk bernyawa atau binatan sekian dari saya semoga bermanfaat dan apabila ada keperluan atau perbedaan kita kembali lagi ke yakinan masing-masing wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati